Kelas 10, Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 42. Nah, di sini kita akan masuk pada menulis. Pada video sebelumnya, kita telah bahas halaman 41. Kalian telah membuat kerangka atau rencana apa yang akan kamu tulis. Sudah ada jelas ini ya, apa kerangkanya yang akan kamu tulis. Sekarang, mulai kamu buat dalam bentuk paragraf. Berdasarkan informasi yang telah kamu tulis pada tabel di atas, pada tabel 41 ini, tulislah sebuah deskripsi tentang pertandingan olahraga yang kamu ikuti atau kamu tonton. Pergunakan catatan-catatan yang telah kamu tulis untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa apa saja yang telah terjadi. Nah, ya jadi sesuai dengan yang di atas ini ya. Nah, kemudian kamu tulis, tentu dengan judul, segala macamnya. Setelah itu, nah lakukan peer review, mereview atau hasil karya kamu itu. Periksalah tulisan kamu itu dengan men-checklist daftar di bawah ini. Kemudian, mintalah teman kamu untuk memeriksa tulisan kamu. Nah, ini dia. Ini aspek-aspek yang perlu diperiksa. Ini ada review kamu, kemudian ada review dari teman sebaya, teman kamu sekolah sekelas. Apa-apa saja aspek-aspek yang perlu diperiksa. Yang pertama adalah judul, apakah sudah cocok atau sudah lengkap. Kemudian, tulisannya di organisasi menjadi paragraf, yang mana hanya satu topik pada tiap-tiap paragraf tersebut. Kalau sudah, cek list. Nah, begitu juga tanya teman kamu itu nanti. Kemudian, paragraf pertama memperkenalkan peristiwa luaraga yang sedang kamu bicarakan. Nah, kemudian seluruh paragraf memasukkan topik lokasinya, kompeninya atau temannya, dan elemen-elemen yang bisa kamu rasakan melalui ligima panca indera. Yang dialami oleh panca indera. Maksudnya, apa yang kamu lihat, panca indera itu kan ada lima. Di sini ada five sense-nya itu. Apakah sudah ada yang apa dijabarkan, apa yang kamu lihat. Apakah sudah terjabarkan apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan, sentuh, dan apa yang rasakan, kamu baui ini ya, smell ini. Nah, apakah sudah semuanya tercakup dalam paragraf tersebut. Kemudian, pergunakan kata-kata yang digunakan untuk membicarakan tentang peristiwa-peristiwa, dan menawarkan adjektif yang jelas ya, kalimat-kalimatnya yang jelas untuk menggambarkan gambaran. Sehingga di pikiran pembaca. Maksudnya gini, sewaktu orang membaca, apakah tergambar dia, terbayang oleh dia? Bagaimana situasi yang kita alami di waktu dia membaca? Nah, pilihan kata-katanya harus terlihat natural, alami, tidak boleh dibuat-buat. Nah, itu dia nomor, untuk nomor lima. Kemudian nomor enam, spelling-nya akurat enggak? Maksudnya, kata-katanya itu, misalnya, choice. Nah, apakah benar C-H-O-I-C-E ini tulisannya? Jangan-jangan, choice ini C-O-I-S. Nah, jangan seperti itu. Spelling itu yang disebut dengan spelling ya. Kosa katanya, penulisannya sudah benar, sudah akurat. Nah, kemudian tekstnya apa, adakah sekitar 100-200 kata? Kamu hitung. Kalau belum 100 kata, nah, itu belum, jangan diceklis. Atau kalau berlebih, mungkin bagus ya. Dari 200 kata, bagus. Kemudian, nomor delapan, tekst tersebut sudah menggunakan moda yang lainnya. Misalnya, apakah ada gambarnya enggak? Nah, seperti itu. Jadi, jangan tulisannya saja yang kamu buat ya. Nah, setelah kamu buat semuanya, sudah ceklis-ceklis tersebut, mungkin ada yang, misalnya, ada yang belum ter-ceklis atau tidak sesuai ya, ya, hasil review, baik dari review kamu maupun teman kamu. Kemudian, buatlah perubahan-perubahan yang dibutuhkan pada penulisan kamu berdasarkan ceklis. Ceklis ini, ya. Misalnya, menurut teman kamu, titelnya belum. Ya, titelnya belum. Belum lengkap, misalnya. Masih ada yang kurang. Nah, perbaiki itu titelnya. Ya, begitu juga dengan kata-katanya. Mungkin ada spelling-nya yang tidak akurat. Perbaiki. Nah, seperti itu. Kemudian, berikan hasil karya kamu itu sebagai review pemeriksaan akhir ya, kepada gurunya. Jadi, diperiksa oleh guru kamu nanti. Nanti, setelah itu, kamu bisa mempublikasikannya, tulisan itu, pada media yang pilihan kamu. Apakah lewat media sosial, ataukah mungkin Facebook, Google atau kamu punya blog, silakan, terserah. Nah, ini ada tipsnya. Hati-hati ketika kamu menggunakan media sosial. Harap tetap menghormati orang lain, dan pikirkan apa yang akan kamu sampaikan, dan apa yang akan kamu bagikan di media sosial tersebut. Nah, itu tips yang paling penting. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.